Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel kita bro, Zen Variasi semoga semuanya selalu beri kesehatan kemudahan dan reseki yang barukah amin ya robbalalamin kali ini kita akan review lampu led dari produknya RTD dan ini model terbaru, ini penerus dari M10B yaitu ini bro M01B dan dari M10B wattnya sama ya 36 watt, ini juga 36 watt dan M10B dia cuma bisa DC dan M01X ini dia bisa AC DC ya dia bisa untuk sampai 80 volt disini dia bisa sampai 24 volt ya bro ya, dan lumennya lumennya 3600 lumen, sama dengan RTD M10B sama ya bro ya untuk lumennya buatnya juga sama dan apa ya bedanya bedanya itu modelnya udah berbeda untuk model M10X ini dia bisa jarak jauhnya tanpa memantulkan di reflektornya oke, kita akan coba oke, kita akan coba ini M10B ini ya bro ya masih membawa jarak jauhnya ke reflektor pantulannya untuk jarak pendeknya masih sama ya bisa udah ada lensanya disini dan apa bedanya dengan M10X ini disini bro kita akan ulas dan nanti kita akan juga tes di malam hari juga jadi bedanya seperti ini bro jarak jauhnya dia udah ada lensanya jadi lensanya yang ini model ini ini itu untuk jarak jauhnya dan ini reflektornya jadi ini sangat keren sekali untuk solusi bagi agan yang mobilnya itu udah reflektornya kusam ya jadi perlu pakai model seperti ini bro lampu yang seperti ini karena kalau reflektornya udah kusam itu gak bisa memantulkan cahaya yang bagus ya bro ya jadi M10X ini mungkin juga solusi ya bro ya untuk sokennya sendiri dia udah PNPH4 dia PNPH4 ya gak dilengkapi dengan H6 jadi untuk H6 motor BP Matic harus meng-custom untuk pakai-pakai ini ya bro ya jadi ini diperuntukkan untuk yang jenis motor ataupun mobil yang soketnya H4 oke kita akan lihat spesifikasinya dulu nah itu untuk spesifikasinya jadi masih sama ya dengan RTD M10B dengan M10X bedanya dia untuk jarak jauhnya dia udah ada lensanya sendiri jadi bisa fokus untuk jarak jauhnya berbeda dengan M10X dia untuk jarak jauhnya tergantung dengan bentuk reflektor ya kalau ini dia jarak jauhnya bisa fokus ya bro ya untuk ketebalan cahaya juga berbeda ini bro nanti kita akan tes oke kita tes disini dulu ya bro ya jadi ini udah ada cut offnya cut offnya lebih rapi modelnya seperti ini nah cut offnya ini lebih rapi ya bro ya daripada M10B jadi ini cut offnya ini LHD ya bukan RHD ya bro ya seperti ini nanti kita akan tes untuk malam harinya cukup rapi sekali dan cahayanya tebal ada kantongnya seperti ini dia lebih bagus dan di belakangnya di belakangnya ada kipas ya nah kipasnya ini kipasnya udah waterproof bro dia aman oke kita akan coba tes untuk sinar jarak jauhnya kalau sinar jarak jauhnya untuk model RTD M10X ini dia sinarnya itu laser ini dia ada lensa lebih menonjol ke depan ini ya jadi dia laser bro nah ini ini untuk jarak jauhnya agar sinarnya itu fokus kita akan coba tes untuk sinar jarak jauhnya oke kita coba tes untuk jarak jauhnya ya bro nah itu jarak jauhnya bro jadi dia laser jadi sangat fokus ya jangan bagus ya bro ya untuk jarak jauhnya jadi gak harus mengandalkan di reflektor keren bro kalau dua paket di mobil udah cukup keren sekali ini bro oke bro kita akan tes untuk sinarnya untuk di malam hari sebelum kita tes jangan lupa selalu dukung terus channel kami dengan cara subscribe like dan komennya dan dibunyikan loncengnya ya agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat yang udah selalu dukung terima kasih ya bro ya semoga selalu diberi kemudahan langsung aja kita simak untuk cahayanya bro kita akan coba tes untuk lampunya RDDM101X ya bro ya di jalan asfal oke kita akan langsung tes aja bismillah cahaya keren ya jadi cut offnya ini bagus ya bro ya cut offnya rapi dan dibawahnya lebarnya cukup lebar bro ini lebih lebar daripada M10B ya untuk cahaya nanti cahayanya kita komprovekan dengan M10B nya jadi ini sangat bagus dan rekomen untuk motor ataupun mobil ya cahayanya lumayan bro dan kita untuk coba untuk jarak jauhnya nah jarak jauhnya dia bisa bagus nah ini untuk jarak jauhnya ya bro ya jadi bisa fokus seperti itu karena jarak jauhnya ini menggunakan led untuk kayak sistem lampu tembak bro jadi dia tuh laser jadi bentuk lampu ini kan di depannya itu ada lensanya yang menonjol ke depan ya itulah untuk sinar jarak jauhnya ini jadi dia bisa fokus seperti ini gak mengandalkan dari pantulan reflektor ya untuk cahaya cahaya sendiri cukup padat ya cahaya cukup padat ini putihnya putihnya bagus bro tebal ini sepertinya gak kalah di dengan bilet yang harganya 500an ini gak kalah bro lumayan untuk sekelas mini proyektor hampat ini lumayan bro untuk cut off nya sendiri sayangnya ini adalah LHD ya bukan RHD karena kita di Indonesia kita pengendaranya itu sebelah kiri bro ini satu paket lampunya aja udah lumayan bro kalau mobil pakai dua paket ini sangat solusi ya nah ini mobil cahaya nya sangat bagus dan ini solusi ya bagi agan yang motor ataupun mobilnya itu reflektor nya udah kusam udah gak bisa memantulkan cahaya nya yang bagus dia bagusnya pakai yang model proyektor seperti ini bro karena proyektor seperti ini dia gak memantulkan dari reflektor nya ya dia punya proyektor nya sendiri jadi cahaya nya yang dihasilkan bisa fokus seperti ini bro untuk sinar jarak jauhnya kita lihat cuman biasa aja ya lebih tebal dari sinar jarak pendeknya untuk jarak jauhnya dia kelebihannya cuman bisa fokus aja untuk ketebalan cahaya biasa aja bro tapi dibanding sinar yang lain yang jarak jauhnya itu ke atas ini lebih mending bro nah itu dia ulasan untuk RTD M10i model yang terbaru dari RTD yang mini proyektor H4 dan nanti kita akan ulas perbandingannya M10B dengan RTD M10i maka dukung terus channel kami dengan cara subscribe like dan komennya dan dibunyikan loncengnya agar nanti gak ketinggalan konten kita menarik kita beruknya oke next time kita akan ketemu lagi di video kita selanjutnya dan terima kasih bro wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax